PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL 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 Di sini kalau melihat Daerah Minangkabawi ini Memang pemikiran pembaharuan itu Sudah berkembang lama sebelum Masa kemerdekaan itu sendiri Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Ataupun sering dikenal dengan Syekh Ahmad Atib Al-Fadangi Dan dia sebagai seorang Ulama yang terkenal Dan bahkan dalam sejarah Beliau berkhidmat sebagai Imam di Masjid Al-Haron Dan juga memiliki halako-halako Tentang pemikiran-pemikiran Tajjid yang dikembangkan oleh Orang-orang Melayu Yang belajar di Mekah pada saat itu Saya pikir Ide-ide yang sangat segar Dari pemikiran Jamaluddin Al-Fadani MUHAMMAD ABDUL Dan Rasul Trito Sudah dicerna jauh-jauh Sebelum masa kemerdekaan Sehingga mereka Memiliki sikap yang begitu Menarik Untuk mempelajari Ide-ide mereka tersendiri Mungkin Dalam bentuk Institusi Mungkin Kalau di dunia Melayu Dengan merefer kepada Jamaluddin Muhammadiyah Di Indonesia Saya kira mungkin Jamaluddin Muhammadiyah inilah Yang barangkali Meluari si Nilai-nilai Pemberi pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani Muhammad ABDUL Dan juga Rasul Trito Yang mungkin menurut saya Lebih Maju Dibanding Di ranah Orang di tanah air Di Mesir itu sendiri Di Mesir Di mana Syekh Muhammad ABDUL Sebagai seorang Ulama Mesir Tidak begitu Itu nampak Gerakan-gerakan Sosial Dan kemasyarakatan Khidmat Istimaya Seperti yang Dikembangkan Oleh Jamaluddin Muhammadiyah Itu sendiri Di Mesir Saya perhatikan Ada jamaah Jamaah namanya Ashiratul Muhammadiyah Tapi Ashiratul Muhammadiyah Saya lihat Tidak berkembang Dalam bentuk-bentuk Yang seperti Community development Atau Katakanlah Social services Seperti Dan bahkan juga Educational services Seperti yang Dikembangkan Seperti Jamaluddin Muhammadiyah Yang ada di Indonesia Saya pikir mungkin Model Daripada Pemikiran Muhammad ABDUL Menurut saya Yang terbesar Adalah Impactnya Adalah Dalam bentuk Institusi Maupun dalam bentuk Khidmat Istimahnya Adalah Terepresentasikan Dalam Jamaluddin Muhammadiyah Saya mendengar lagi Pemikiran Muhammad ABDUL Yang berkembang Di Afrika Dan mungkin Sampai Batas-batas tertentu Ada kesamaan Dengan Jamaluddin Muhammadiyah Itu disebut Sanfordio Ismail Di Afrika sana Itu Rata yang demikian Mungkin Di sini Barangkali Gerakan Pemikiran Muhammad ABDUL Yang Ter Representatikan Oleh pemikiran Muhammadiyah Ada juga Kesamaan Dengan Jemaah-jemaah Yang lain Di luar Dunia Melayu Katakanlah Seperti Gerakan di Turki Yang namanya Jemaah Nursi Jemaah Nursi Badi Uzzaman Ini juga Hampir sama dengan Gerakan-gerakan Muhammadiyah Dalam arti Membuat suatu Community Development Ataupun Community Services Medical Services Dan juga Educational Program Nah di sini Perlu dipelajari Lebih jauh Apakah ini Ada hubungan Antara Pemikiran Syekh Muhammad ABDUL Juga dengan Pemikiran Syekh Nursi Badi Uzzaman Di Turki Saya kira itu Barangkali Mungkin Sekilas Mungkin Kalau di Malaysia Pemikiran Pemikiran Muhammad ABDUL Seperti yang Tadi disebutkan Mungkin Kayak Tokoh-tokoh Zaba Ataupun Yang lain-lain Tapi Saya tidak Tahu Persisnya Barangkali Mungkin Ada lembaga Yang Pendidikan Yang Sekurang-kurangnya Mirip dengan Program Yang dikembangkan Dalam Pemikiran Muhammad ABDUL Dan Pengembangan Masyarakat Itu Sendiri Terima kasih